Halo guys welcome back to my YouTube channel setelah sekian lama akhirnya gua pulang Indonesia guys ya Wah udah lama banget nggak balik nah hari ini yang unik guys ya biasanya gue kesentul itu pasti nyetir mobil nggak pernah yang namanya bawa motor di sentul circuit tapi akhirnya gua hari ini memutuskan buat tes nih motor ini yang baru aja kita selesai build ya baru kita selesai bikin kita bangun nah biar temen-temen nggak penasaran speknya gua bakal kupas tuntas apa aja modifikasi yang kita pasang di motor ini sekaligus biaya ya guys ya biar temen-temen yang pengen bangun motor kayak gini tahu kurang lebih biayanya berapa simak video berikut Nah kita mulai dari bagian depan ya Nah kalau dari bagian depan konon katanya buat balapan yang paling penting adalah ban Nah jadi hari ini kita mutusin buat pakai ban lokal ban kebanggaan Indonesia Raya yaitu merek IRC Sorry agak berisik ya ada yang yang latihan soalnya nah jadi ban ini gua pakai tipe pasti one ya pasti one ini adalah keluaran lokal dan kalian bisa lihat sendiri ini bannya udah habis ya guys ya gua udah latihan sampai habis nih kayak gini nape botak enggak lah bercanda guys bercanda-bercanda ini adalah ban slik yang memang dari pabrikannya itu udah botak seperti ini gunanya buat apa nah gunanya adalah untuk memaksimalkan grip dari ban tersebut ya jadi ini kan kalau nggak ada alurnya otomatis tapak yang nempel di aspal itu bakal lebih banyak Nah sebenarnya ban slik ini bukan hanya digunakan di motor ya guys ya ini juga banyak sekali digunakan di mobil terlebih lagi balapan formula kalau kalian lihat balapan formulawan ataupun MotoGP bannya botak-botak kita lanjut ke yang berikutnya untuk sistem pengeremannya sendiri gua masih mengandalkan standar original pabrik dari GSX ya ini piringannya masih standar lalu kalipernya juga masih standar yang gua modifikasi hanyalah kampas rem ya kampas rem ini gua percayakan kepada sponsor utama gua yaitu elic brake pads ya guys ya yang telah support gua mau dari balap mobil balapan motor di Taiwan sampai ke Indonesia nah lalu elic brake pads ini ya guys ya udah cukup banget gua tadi pakai ini ini kayak udah nggak belum sampai kemakan ini kelihatannya ya belum sampai kemakan dan performanya juga top banget ya guys ya ini apa breakpadnya di luar dari itu untuk selang remnya ini gua pakai dari hell ya ini hellnya gua juga dapat hasil mulung ya guys ya hasil mulung nggak modal nggak modal Oke lanjut ya ini vendernya juga udah ya guys Oh iya satu lagi nih mungkin temen-temen yang paling ikonik dari motor ini bodinya bodinya ini ini full fiber nanti gua bahas satu persatu ini web ini vendernya udah fiber hanya saja catnya sudah kita repaint kurang lebih warna apa ini warna apa ya Abu ya Nardo Grey ya bahasa gaulnya Nardo Nardo Grey ya ini kayak abu kucing ya guys ya aku kucing nah ini nih vendernya udah yang fiber kita ke bagian atas untuk bodi fairingnya ini juga udah pakai bodi balap ya udah pakai bodi balap gunanya buat apa guys ya yang pertama bodi balap ini sangat mudah untuk di lepas dan pasang jadi assembly nya sangat mudah hanya beberapa baut seperti disini ada dua di samping ada dua lepas langsung lepas jadi buat urusan balap namanya balap tuh kita pasti banyak nyeting ya jadi kita butuh bodi yang sangat amat eh plug and play ya cepet banget lepas pasangnya di luar dari itu bodi balap ini juga sangat enteng ya guys ya entengnya itu bisa sampai hampir setengahnya lah cuman ini kita ada repaint jadi mungkin agar sedikit lebih berat windshield juga harus pakai yang bening kalau buat balapan ya supaya kelihatan ya logikanya sih supaya kelihatan guys kalau nggak kelihatan nanti pelan beloknya ya Nah ini Renner ya Renner tuner nih guys ya ini temen yang bangun motor ini juga kita bangun berdua di rumahnya dia ini juga apa ini Renner namanya ini apa ini eh me mirror blanking yah nih ini mirror blanking nya juga kita custom made jadi teman-teman yang mau pengen punya mirror blanking kayak gini ini bisa kita custom ini ada namanya nih RST gearhardt lalu kita nomor lima ini kita semua bisa custom ya guys ya Oke lanjut ke bagian kokpit dulu kalian nih bagian kokpit ini sangat sederhana bagian kokpit ini hampir tidak ada yang dimodifikasi ya ini masih pakai plastikan standarnya cuman kita gerinda biar ada ruang buat bodi balapnya ya lalu speedometer masih standar Master rem masih pakai original gesek kopling juga masih pakai original gesek cuman buat koplingnya sendiri ya koplingnya sendiri kita udah ada modifikasi kita pakai per kopling apa kemarin oh kita pakai per kopling shogun FL 5 biji guys ya ini makanya koplingnya keras banget nih jadi kalau buat harian udah kayak nge-gym di sini ya ini udah kayak nge-gym terus grip masih standar dan satu guys ya yang harus diperhatikan buat temen-temen yang mau turun trek jangan lupa wajib pasang jalur teflon seperti ini guys ini paling cuman 20.000 30.000 lah ya ini gunanya buat apa supaya kalau jatuh itu yang pertama keamanan buat motor kalian sendiri ya karena kalau jalur teflon ini otomatis kalau jatuh dia bakal lebih nge slide ya bakal lebih nge slide sehingga stang kalian nggak mudah patah ataupun bengkok yang kedua juga nggak ngerusakin aspal pas jatuh ya jadi keamanan buat semuanya ini regulasi yang sangat penting dan sangat inovatif dibuat oleh circuit sentul dan berbagai track di dunia lalu kita lanjut ke bagian tengah ya guys ya apa nih di bagian tengah Oh iya ini kalau kuncinya masih ini sih masih standar ya masih standar original pabrik nih teman-teman yang mau lihat speedonya juga masih standar beginian aja Oh sama satu guys kita pakai gas spontan gas spontannya dari Moto One Racing ya dari Moto One Racing dan ini saklarnya nyolong nggak tahu dari motornya Renner yang mana nyolong ya dapet gratis beranjak ke bagian tengah ini juga tangki bensinnya covernya ini bawaan ya bawaan yang dari kalau nggak salah dari Bang Ucok ya ini ya dari Bang Ucok Racing ini satu satu body dari dia semua dan disini ada custom juga guys ya ada custom GSX-R 150 build by RST nah ini kita juga custom jadi teman-teman yang butuh panel-panel kalau akrilik seperti ini kita ada mesin 3D printing mau ngecat juga bisa gampang ya kita aturin sampai meres pokoknya lalu ini bodi sampingnya juga kita full ya warnanya abu-abu seperti ini ini cuman bikin cutting sticker aja ya ini aduh kotor guys habis hujan ini cutting sticker biasa ya berapa berapa ribu lah ya lalu ini ada undercowl nya juga ya guys ya karena kalau balapan itu setahu saya sudah juga wajib pakai undercowl selain dari memperkeren motor kalian undercowl ini sangat berfungsi ketika ada kebocoran oli di bawah mesin kalian jadi sehingga oli itu nggak langsung netes ke ban belakang ataupun ke pengendara-pengendara lainnya itu sangat bahaya guys ya saya pernah balapan mobil-mobil rodanya ada empat guys ya satu ban kena oli langsung muter-muter nabrak tembok hancur ratusan juta ya jadi menurut saya ini sangat penting ya ini barang mungkin kalian lihat hanya buat keren-kerenan tapi ini sangat berfungsi untuk menampung oli yang jatuh nah jadi olinya kalaupun ada rembes bakal ditampung di bawah sana guys nggak langsung jatuh ke bagian ban belakang ataupun ke pengendara yang lain Nah gitu guys ya lalu kita lanjut lagi ke bagian tengah di sini ada footstep custom kita pakai merek B Pro karena merek Bipro ini menurut saya cukup universal ya tersedia buat banyak motor ini nggak sponsor ya tapi mungkin kedepannya kalau pihak Bipro mau sponsor boleh banget ya kita bisa bawa ke Taiwan Oh ya guys ini di Taiwan juga ada loh motor gesek ya jadi segala part yang di sini teman-teman yang di Taiwan nggak usah khawatir bisa kita bawain ini Bipro kita pakai model gpsif walaupun ada kesulitan sudah kita akalin ya ini ada mentok sedikit di sini kita gpsif guys gpsif itu apa gpsif itu adalah satunya ke atas 2 3 4 5 sampai 6 nya kebawah itu kayak motor apa tuh bebek Iya kayak MotoGP lah yang pasti ya ya MotoGP guys kalau MotoGP itu dia ngikutin motor bebek katanya ya biar kenceng ya itu makanya motor bebek jangan diremehin ya lanjut standar samping masih ada buat kenyamanan kalau mau riding-riding santui selanjutnya kita bagian kiri dulu deh ya ini baut-baut kita murah lah ya ini baut-baut standar kita seragamin semuanya biar gampang dan di bagian sini kita udah pakai girset dari triple S ya girset dari triple S ini kita pakai ukuran 1447 memang ini agak kurang besar ya masih kurang besar tapi kemarin enggak ada stoknya jadi ini masih pakai 1447 rantai nya pakai yang HSBT HSBT ini rantai nya lebih kuat lagi dia baja ada T nya lah pokoknya yang ada T nya lebih kuat ya guys ya jadi kalian setahu saya kalau yang lebih kuat yang ada T nya terus ini ukurannya udah bukan ukuran standar teman-teman bisa lihat di sini ya ini ukurannya udah 415 ya jadi ini lebih ramping dan lebih enteng buat balapan mungkin buat durability sedikit lebih kurang dari yang 428 ya aslinya ya tapi ini bakal memaksimalkan power dari mesin kalian ke ban belakang jadi biar lebih ngepot biar lebih ngebut ya balapan kita maunya ngebut kalau rusak nggak papa ya guys ya lanjut ke bagian ini aduh ini guys bangkunya masih licin ya ini input buat kedepannya kita mau custom bangku yang lebih lengket ini licin banget ya masih standar jadi saya jatuh-jatuh mulu guys ya sama ini enggak belum ada tank gripnya tank gripnya ini licin guys ini kayak gini licin ya jadi saran saya buat temen-temen yang mau masuk track pasang tank grip lalu modifikasi bangku yang lebih lengket ya supaya kalian nggak pegel ya guys ya lanjut kita bagian belakang ini bodinya fairingnya udah jadi satu juga nih simple aja ya simple cuman belum dipotong ya nih mungkin kedepannya kita potong haggernya juga masih standar guys PTW ya haggernya masih standar ini belum dipotong ya ada ini belum dipotong terus nomor lima di belakang biar style-style ala Moto3 ya style-style ala Moto3 kita bikin stiker cutting ini motor udah kotor guys hujanan barusan Oke kita beranjak ke bagian yang penting juga di sini ada ban dari IRC juga nih guys ya ini ban dari IRC kita udah pakai kurang lebih 30 putaran kayak nggak kepake guys masih tebel ya pelaut banget gue sama produk lokal Indonesia top fasti one ya tapi memang ini ukurannya agak terlalu besar ini ukurannya 140 140 lebarnya konon katanya kalau pakai 120 130 bakal lebih kenceng Oh ya guys yang depan ukurannya 110 ya yang depan tadi ukuran 110 lupa gua bahas Oke kita beranjak ke bagian sini guys ya ini ada pedok racing 120.000 ya mantap di Taiwan kenapa harga satu setengah juta tolong orang Taiwan ya kenapa kalian bisa bikin barang murah tolong ya lanjut guys lanjut ya ke bagian pelak lupa bahas guys ya pelak ini ini masih standar kalau temen-temen kemarin baiknya nanya kok pelaknya bisa warna begini karena kita speedolin ya nih kita speedolin biar warna coklat semua pakai tip-ex ya ini kita speedolin ya speedolin enggak lah guys ini dicat pakai kompresor biar bagus ya cat pakai kompresor lalu bagian pengereman kaliper masih standar kaliper masih standar tapi breakpadnya udah pakai elik dong nih ya mantap nih elik pokoknya top dah memang kalau di track itu pengereman bagian belakang nggak terlalu kepake cuman ya kita ini aja guys safety first biar harian juga enak pakai elik lalu buat masa ini guys ya selang remnya selang remnya ini pakai dari TDR ya Emang ini motor agak belang-belang karena kita ekonomis apapun yang bisa dicolong kita colong guys ya ini TDR ya ini TDR sekitar Rp80.000 gitu ya nah ini selang remnya juga top lalu ini kita custom ini namanya rear ya rear reservoir delete jadi kita pakai begini aja guys ya tuh murah guys pakai sedotan ya sedotan ST ya sedotan ST lalu guys untuk kenalpotnya kita pakai dari lawnrider ya lawnrider ini konon katanya mereka sudah banyak riset di mesin-mesin satre FU dan di mesin-mesin gesek walaupun saya nggak ngerti motor sebenarnya cuman yaudah saya saya pasang lawnrider katanya bagus saya pasang ya guys ya cuman memang bagus ternyata ya terbukti bagus dan enggak terlalu berisik itu yang saya paling suka bisa dihidupin kali ya ada kuncinya enggak bentar guys ini kurang deket nah ya saya hidupin ya agak berisik bentar ya nih guys mau lihat hidupinnya nih saya kasih tutorial cara maling motor saya ya guys ya pertama dikontak dulu seperti biasa lalu disini ini ini kalau keluar berarti nggak bisa dihidupin nah salah guys kalau keluar bisa dihidupin ya nih kita nyalain ya kenapa nih ntar ntar kontak ulang dulu deh nah udah hidup ya nih suara idlenya seperti ini masih adem lah nggak terlalu berisik cuman pendapat saya sih masih kurang adem ya karena kalau dikomplek itu tetangga bisa keberisikan guys ya kita gas ya kita gas ya guys ya jangan lama-lama nanti dimarahin sama tetangga ya kita matiin nah oke guys jadi itu tadi kenal potnya ya kurang lebih suara seperti itu mungkin memang agak kurang plong tapi nggak papa saya yang penting adem guys ya suka gimana ya di Indo itu kenal pot banyak yang berisik jadi masih belum kebiasa aja sih karena di Taiwan ya guys ya di Taiwan itu balapan DB maksimumnya itu 105 DB sedangkan kalau di Indonesia saya nggak tahu batasan DP ya berapa yang pasti di Taiwan motor-motor semuanya lebih adem nah lanjut lagi untuk pihak ini guys ya untuk bagian footstep kita sekali lagi kita pakai Bipro ini memang agak belang kita nyetingnya karena kita nyeting maksimal ya ini yang kanan agak lebih turun ya footstep seperti ini master yang masih standar lanjut lagi ke bagian leheran kenal pot ini juga kita custom sedikit supaya nggak mentok sama undercowel nah gitu guys pokoknya kita maksimalin barang yang ada kita custom-custom di Indo ini hebatnya guys ya apapun bisa di custom kalau di Taiwan kenal pot begini kita potong kelas lagi mau 500.000 guys ya sama aja kayak beli leheran baru bahkan lebih mahal ya kalau gitu mungkin sampai sini dulu review eksternalnya habis ini kita mau review lagi produk yang paling menarik dan paling bikin kencang di motor ini mau tahu apa check it out Nah guys tadi kan mau gua spill ya barang yang bikin motor ini lebih kencang ya sayangnya bukan di mesin karena mesinnya masih standar cuman memang di mesin itu kita ada modifikasi tadi yang gua bilang per kopling pakai sogun FL nih guys gua spill ting 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 nah ya produk lokal tercinta ya guys ya kita kemarin dapat support ya thank you banget pihak kabel setan ko indra dan bengkelnya teknotuner udah bantu gua nyeting kabel setannya yang dipasang di motor gua ini ada beberapa kabelnya nih gue list ya list nih nih kelihatan ya nah editor ya nih list barang-barang kabel setan yang dipasang di motor ini guys gue mau testimoni ya jadi kemarin GSX ini konon katanya kalau pakai kenal pot racing itu bakal berbet nah akhirnya kemarin bener-beneran berbet ya guys ya beneran berbet terus ko indra bilang nih ger saya datang ya ke rumah saya settingin kabel setan sampai nggak berbet kita udah pakai open looper karena kemarin masih berbet soalnya ini open loopernya memang bukan yang pro kita udah setting paling rich tapi dia masih berbet nah alhasil kemarin ko indra bawain tiga tipe kalau nggak salah tiga tipe kabel setan yang telah dipasang di motor ini top guys ya kita RPM bawahnya udah nggak berbet ya RPM bawah udah nggak berbet terus respon throttle-nya juga makin mantap ya makin cepet open throttle-nya kayaknya memang kalau masalah kelistrikan kabel setan ini top guys ya udah dipercaya banyak banget temen-temen komunitas dan bahkan sampai ke luar negeri guys ya bahkan kemarin air non pun pasang katanya wah top deh pokoknya makasih banyak pihak kabel setan walaupun belum ada stikernya di motor ini tapi telah tertempel di hati saya guys ya mantap ya ini stiker-stiker juga pada belum ketempel karena ini buru-buru kita kemarin nyiapin motornya hmm hamin 2 lah hamin 2 dari kesentul ya total pengerjaan motor ini hanya kurang lebih 2 hari kerja ya 2 hari kerja kenapa 2 hari kerja tapi makan waktu seminggu karena partsnya belum pada sampai ya kita nungguin parts nungguin hasil cat ya sisanya sih cuma pasang dan tempel ya seperti itu nah buat temen-temen yang penasaran berapa sih total abis modifikasi motor ini yuk kita bahas sambil duduk aja deh kurang lebih berapa barang dan biaya yang dibutuhkan buat modifikasi motor ini let's go hai hai